Pemirsa Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Pernyataan tersebut disampaikan Firly di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Firly Bahuri menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Dalam keterangannya Firly mundur pertanggal 20 Desember 2023, hari Rabu kemarin. Sebelum mengumumkan, mengundurkan diri dari Ketua KPK Firly telah membantu Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara. Firly juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepercayaan selama 4 tahun di KPK dan selama 40 tahun pengabdian dirinya untuk negara. Sebelum mundur, Firly telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tugaan pemerasan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Firly juga menanti pengumuman putusan sidang Dewan Pengawas KPK yang saat ini sedang dikelan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menunggu, saya sebenarnya datang. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka. Genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK, periode 2019-2023. Sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003, maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK.